Hai selamat datang di 333 Music TV dengan saya Fathur kali ini kita bakal ngasih tutorial yang sangat-sangat sederhana bagaimana untuk konektivitas MIDI controller ke laptop dan kita setting outputnya kebetulan aku sedang pakai mixer audio interface atau juga teman-teman yang ingin menggunakan laptop sebagai speakernya untuk memunculkan sound yang ada di laptopnya menggunakan MIDI controller ini yuk simak videonya untuk DAW yang aku gunakan di sini adalah DAW Reaper seperti biasa ini karena daily DAW aku menggunakannya Reaper karena ringan mudah dan ya murah juga bisa jadi gratis kalau mau ya langsung aja buka yang penting controllernya ini aku sudah plug dulu aja kabel USB nya ke laptop lalu kita buka DAW kita ini Reaper ya ini berlaku untuk di semua DAW oke nah ini kalau misalnya teman-teman pakai free berarti bakal muncul notif kayak gini ya kalau aku kebetulan lesennya sudah usang oke masuk Reaper di sini pertama kita masuk dulu ke bagian optionnya lalu pilih preference dan oke aku pindahkan dulu ke auditors aku ya supaya nanti muncul soundnya kemudian ya pertama kita masuk dulu ke MIDI device di bagian audio di sini nah biasanya setelah di plug controller tersebut sudah otomatis muncul di daftar di sini ini adalah MIDI plus tiny plus sehingga keywordnya adalah tiny kita cari dari T nah di sini tiny plus ada lalu double click di sini ini aku centangkan di 3 bisa 2 atau bisa 3 kalau untuk control message biasanya mapping antara transfer button di sini muncul tapi di MIDI controller tertentu ya oke setelah itu ya klik OK apply dan close aja dengan klik OK double click untuk masuk ke tracknya lalu pindahkan menjadi inputnya yang asalnya audio ke input MIDI nah di sini tiny plus sudah muncul all channels nah tanda kuning ini menandakan controller sudah masuk dan terhubung tapi tergantung virtual instrument sekarang kita bakal masukin dulu virtual instrument pilih yang fx di sini lalu pilih di bagian all plugins bisa juga ke Vsti i atau Vst3 i lalu pilih instrumen yang kita mau ya misal saya akan memunculkan sound analog lab di sini oke sudah terbuka kita coba oke sudah masuk sekarang saya bakal nyalakan log back audio interface supaya nyal ya nah nah ini akan langsung masuk ke audio interface bila settingannya itu sedang di audio interface kita pilih bagian option kita pilih lalu pilih audio device nah di sini pastikan asio nya audio sistemnya asio lalu asio driver nya ini perlu temen temen install masing masing driver dari audio interface ya entah itu audien entah itu focus light scarlet minifuse arturia atau ya SSL atau dan lainnya kebetulan aku pakai yamaha standback usb asio gitu dan biasanya sudah langsung muncul defaultnya dari input dan juga outputnya juga tapi bagaimana bila settingannya menggunakan speaker eksternal di laptop dan tanpa menggunakan audio interface pertama kita pastikan untuk download driver yang bernama asio for all temen temen bisa download dulu aja driver ini jika belum punya di websitenya karena ini gratis kita pilih asio for all nah di settingan defaultnya sudah muncul HD audio mic input ini bawaan dari laptopnya dan output speaker 1 2 kalau hanya sekedar untuk memunculkan soundnya saja ini bisa langsung oke jadi ini tidak terhubung dengan audien terus lagi melainkan output dari speaker nya langsung ya mungkin temen temen bisa mendengarkan sedikit setelah bereksperimen ternyata untuk menggambungkan diantara outputnya ke audio interface beserta ke output speaker laptop itu ternyata tidak bisa karena akan mengorbankan konektivitas dari MIDI controller nya ini kebetulan aku sedang settingan di audio interface nya tapi kalau misalnya option preferences nah ingin di speaker aja seperti ini temen temen perlu pilih salah satu aja asio for all nah kemudian bisa pilih asio configuration aktifkan untuk reflect nya kita non aktifkan di audio interface bawaannya nah ini untuk speaker laptop settingan nya seperti ini untuk output aja dan kita close dulu oke kita buka lagi nah jadi not connected ini untuk input dari ininya tapi outputnya muncul ya baiklah seperti itulah pembahasan mengenai bagaimana cara koneksi MIDI controller ke DAO menggunakan audio interface atau juga output menggunakan speaker laptop nya semoga bantu dan bermanfaat terima kasih